Gereja itu tidak bebas dari yang namanya orang jahat, orang pura-pura, dan orang munafik. Tidak ada gereja yang sempurna berarti. Dari zaman ke zaman, sejarah gereja mencatat ada orang Kristen yang munafik. Ada pelayan Tuhan yang pura-pura. Ada mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat skandal. Ada yang jatuh secara moral. Ada begini dan begitu sepanjang sejarah mau denominasi apapun. Berarti gereja itu tidak bebas dari orang-orang pura-pura dan orang-orang munafik. Lantas apa aplikasi yang bagi kita? Sudah saya kasih aplikasi praktis. Yang pertama, kalau Anda melihat ada pelayan Tuhan, ada orang Kristen yang rajin ke gereja, atau orang yang melayani di gereja, atau bahkan public figure hamba Tuhan yang jatuh. Saudara, jangan ikut-ikut menghakimi. Hindarkan atau bebaskan dirimu dari merasa lebih baik. Ada amin? Di aplikasi yang kedua, lebih baik Anda berdoa dan berjaga-jaga. Terapkan kepada diri sendiri. Kalau ada public figure bisa jatuh, lebih baik aku berdoa dan berjaga-jaga Tuhan jangan sampai aku jatuh. Karena kalau orang lain bisa jatuh, berarti aku pun bisa. Lebih baik aku mawas diri dan berjaga-jaga daripada aku merasa lebih baik. Lalu menghakimi. Katakan amin. Aplikasi ketiga adalah jangan kecewa. Ada orang Kristen tertentu. Begitu lihat ada, misalnya, klien-klien lain jatuh. Ige ikut koyang gimana, ikut jatuh. Jangan rugi sendiri. Justru makinlah Anda maju. Ada orang-orang berkata, Mulai hari ini aku nggak lagi mau datang ke gereja. Kenapa gereja penuh dengan orang munafik? Itu seperti Anda pergi ke rumah sakit. Tapi anda lama ada orang sakit di rumah sakit. Luhu justru. Rumah sakit itu ada untuk orang-orang yang sakit. Supaya mereka sembuh. Kenapa nggak Anda pergi ke gym? Isinya yang di gym itu semuanya orang berotot yang berjadis semua. Ya, pasti ada yang sudah jadi. Tapi ada juga yang masih kegendutan. Anda nggak mungkin berkata, Aku nggak mau lagi pergi ke gym. Isinya orang-orang yang bodi yang nggak haruan. Luh justru gym itu ada. Supaya masih belum in shape. Itu bisa in shape. Katakan amin. Demikian pula gereja. Di gereja ada orang-orang tulus. Ada orang-orang kudus. Ada orang-orang yang hidup sungguh-sungguh. Tapi juga bisa jadi ada orang-orang yang masih belum tulus. Yang masih butuh PR. Masih perlu bertumbuh. Yang masih ingin ada kadar munafik dalam dirinya. Kalau Anda ketemu sama orang itu, Anda jalan justru malah terjahwa. Alu goyang imannya. Bundur keripaya nam jalan. Tapi justru jadilah teladan. Makin majulah di dalam iman. Supaya apa? Supaya mereka sembuh juga berubah. Katakan amin.